Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 10 Bab 10 Jura Ganjik tertawa, Keru Yang Nona pikir memang benar, namun harus dibuat sayang, apa yang harus dibuat sayang kau tak bisa bertemu dengan beliau. Di longsan hanya enam orang yang tahu di mana sekarang beliau berada. Kau tidak tahu di mana beliau sekarang aku hanya pedagang kecil yang kerjanya cari untung, urusan lain aku tidak mau turut campur, demikian jawab Jura Ganjik. Hidangan disuguhkan dengan arak yang masih mengepul hangat. Sepiring sayur goreng, sepiring lagi telur mati sapi, beberapa kue kering dan semangkok kuah daging sapi sayur asin, beberapa mangkok nasi dan setengah gentong arak. Jura Ganjik tertawa, Untuk dahar pagi ini aku menghidangkan menu luar biasa, rekening seluruhnya hanya seribu lima ratus tahil perak. Pemilik hotel ini tertawa riang, tawa lebar dan gembira, karena dia maklum berapapun mahal tarif makanannya, meski menggorok leher sekalipun, tamu terpaksa harus membayar. Siauma mengawasi Tio Gongcu, katanya, sejak kapan kau punya banyak duit? Berani kau membayar seribu lima ratus tahil perak Tio Gongcu menyengir kuda, maksudku ingin mengebah keparat itu dari sini. Mana aku punya duit maksud sebenarnya adalah Tio Gongcu perlu ketenangan, dia harus merawat dan menjaga hiang-hiang. Syukur Siauma tidak menarik panjang persoalan. Siauma maklum tujuan Tio Gongcu itu, biasanya lelaki ini tidak gampang emosi, tidak mudah melimpahkan perasaannya di hadapan orang lain. Sekarang usianya sudah lanjut, seorang yang sudah lanjut usia bila kasmaran terhadap gadis muda, seringkali berani melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi Siauma tidak peduli, ia tidak mau mencampuri urusan orang. Maklum sebagai pemuda yang sudah meresapi pahitnya cinta, dia cukup tahu kera bagaimana menghargai dan menghormati perasaan orang lain, peduli perasaan macam apa, asal sesungguhnya maka dia patut dihargai, harus dihormati hiang-hiang digotong ke dalam rumah, dibaringkan di kamar yang apek baunya. Keadaannya masih gawat, belum sadar. Chen Chu dan Chen Chen pantasnya bantu merawat dan menjaganya, tapi mereka justru mendahului masuk kamar dan tidur pulas. Tio Gongcu tidak bisa tidur, dengan telatan dan tekun ia menunggu dan duduk di ujung ranjang, dengan harap-harap cemas ia mengawasi wajah hiang-hiang yang kelabu. Pasien dalam tandu masih tetap dalam tandu, tandu itu langsung digotong masuk ke dalam kamar terbesar di sebelah timur. Lan Lan berkata, adikku tidak boleh turun dari tandu, karena badannya tidak boleh kena angin, padahal kamar itu meski besar, kalau ditutup rapat pasti tidak ada angin. Baru saja kepala Xiaoma mencium mantal, mendadak ia berjingkrak berdiri pula. Mendadak ia sadar banyak persoalan mengganjal dalam hatinya, ia perlu mencari teman untuk membicarakan beberapa kejanggalan itu. Tio Gongcu yang lagi merawat cewek jelas tidak punya minat untuk mengobrol. Maka Xiaoma mencari siang bugi. Tukang pikul tandu bermalam di gudang rumput yang terletak di belakang rumah, beberapa orang tinggal di satu kamar, kamar yang dikelilingi papan kropos dan kotor, berdebu dan bergelegasi, dipan kayu cukup panjang dan lebar, dilembari tikar butut yang banyak tambalannya. Siang bugi tidur telentang dengan kedua telapak tangan sebagai bantal, matanya mengawasi Xiaoma tanpa berkedip. Ia tahu Xiaoma punya urusan maka mencari dirinya, tapi kalau orang tidak bicara ia tidak mau bertanya. Xiaoma tampak bimbang, dengan resah ia duduk di kursi dekat dipan, akhirnya ia bersuara, aku menyeretmu ke dalam lumpur. Siang bugi bersuara dingin, menyeret orang ke dalam lumpur memang kemampuanmu yang paling khas. Xiaoma tertawa getir, aku tahu kau tidak menyesal, tidak menyalahkan aku. Tapi aku justru menyesal, kapan kau bisa menyesal jengek siang bugi? Xiaoma manggut-manggut, kita sudah terjeblos dalam lumpur, padahal apa tugas dan yang telah kita lakukan aku tidak tahu. Bukankah kita melindungi pasien dalam tandu tapi orang macam apa pasien itu? Kenapa tidak pernah muncul? Apa memang tidak boleh kena angin? Atau karena malu dilihat orang setelah menghela nafas, Xiaoma menambahkan, mau tidak mau aku curiga, apa betul orang dalam tandu itu sakit siang bugi menatapnya? Sejak kapan kau curiga baru saja, ujar Xiaoma barusan ya, waktu kau bertarung dengan pokken tadi, aku seperti melihat bayangan orang berkelebat di belakang tandu, orang macam apa yang kau lihat tanya siang bugi. Aku tidak melihat jelas, Xiaoma kesal. Mau masuk atau keluar tandu sukar aku mengatakan, sejak kapan matamu lamur kedua mataku tak kalah dibanding ketajaman matamu, soalnya gerak bayangan itu teramat cepat, gerak geriknya mirip setan, mungkin yang kau lihat memang setan. Oleh karena itu, aku ingin melihatnya lagi, kau ingin membuktikan bahwa pasien yang ada dalam tandu betul adalah manusia sekarang sudah larut malam, semua sudah tidur, hanya lan-lan seorang mungkin berjaga di sana. Umpama cewek itu di sana, kira bagaimana kau akan menyingkirkan di akhir apapun dapat kugunakan, kalau perlu pakai kekerasan, yang penting kita singkap dahulu tandu itu dan lihat siapa yang ada di dalamnya, siang bugi menatapnya lagi sekian lama, sekarang juga kau ingin membuktikan kalau bukan sekarang memangnya. Tunggu kapan lagi omel si yaumah selincah tupai siang bugi mendadak mencelak berdiri, bagus. Watakmu ini memang sesuai seleraku, seluruhnya ada delapan kamar di hotel damai itu, kamar yang terbesar berada di sebelah timur, ada jendela di tiga arah angin. Saat itu jendela tertutup seluruhnya, tertutup rapat, setiap lubang atau celah-celah dinding papan ditempel kertas supaya tiada angin yang masuk. Perlahan si yaumah mengetuk jendela dari luar, setelah mengetuk beberapa kali dan ditunggu setian lama, keadaan tetap sepi, tiada reaksi apa-apa. Siang bugi memungut sebatang dahan kering, ujung dahan kecil itu dia basahi dengan ludah lalu dimasukkan ke celah-celah untuk mencopot segel kertas di sebelah dalam. Kalau kertas basah, bila jendela terbuka tentu tidak menimbulkan suara berisik, setelah palang jendela berhasil mereka singkirkan, tangka sekali mereka melompat masuk. Orang macam si yang bugi sudah setian puluh tahun berkelana di Kangong, ada-ada saja akalnya, orang tidak tahu bahwa kamarnya digerayangi tamu tak diundang. Maklum si yaumah dan si yang bugi memang bukan kuncu. Kamar ini masih dalam keadaan rapi dan bersih, ada kasur dengan seprei yang bersih dan selimut tebal. Tapi ranjang besar ini jelas belum ditiduri orang. Lan-lan tidak berada di kamar ini, tandu itu menggelepak di tengah kamar, dalam tandu tidak ada suara apa-apa. Si yang bugi melirik ke arah siaumah, siaumah juga tengah mengawasinya, serempak mereka melompat maju ke kanan-kiri, secepat kilat pula tangan mereka meraih lalu menyingkap kerai tandu. Lalu kedua orang ini berdiri menjubelek, kaki tangan menjadi kaku dingin. Ternyata tandu itu kosong, bayangan seorang pun tidak kelihatan. Mereka bertempur, berjuang mengadu jiwa, yang mereka lindungi hanya tandu kosong. Betapa penasaran dan kekih hati mereka. Kalau benar sejak awal tiada orang dalam tandu, lalu dari mana datangnya suara batuk? Umpama benar ada orang sakit dalam tandu ini, sekarang berada di sana membeku wajah si yang bugi, desisnya geram, bayangan yang kau lihat tadi apakah bukan setan siaumah mengepal tinju, mulutnya pun mendesis besar, kita dikibuli setan perempuan itu. Lan-lan maksudmu tanya si yang bugi. Ya, tapi bukan perempuan, lebih tepat dinamakan setan perempuan, si yang bugi diam, seolah-olah sependapat dengan apa yang dikatakan siaumah menurut pendapatmu, apa tujuannya berbuat demikian aku tidak dapat menerkanya. Ya, memang sukar dimengerti maksudnya, hayolah balik dan tidur, pura-pura tidak tahu akan kejadian ini, suatu ketika setan akan menunjukkan bentuk aslinya. Demikian pula siluman, akhirnya akan memperlihatkan ekornya. Mereka mencari kertas lalu menempel pula celah-celah pintu dan jendela, demikian pula lubang di atas kertas jendela, lalu diam-diam mereka meninggalkan tempat itu kembali ke kamar masing-masing. Setiap kali melakukan kerja seperti panca longok begitu, mereka selalu hati-hati, mereka bukan kuncu, juga bukan orang baik. Syukur keadaan di luar sunyi senyap, tiada bayangan orang, dengan merunduk siaumah meringankan langkah menyelingap masuk ke dalam kamarnya. Tapi baru saja hendak menutup pintu, mendadak ia berdiri tertegun. Seseorang berada dalam kamarnya, tidur di atas ranjangnya. Dipan yang semula hanya dilembari tikar bobrok dan butut entah sejak kapan ditukar dengan selimut kapas yang masih baru dan bersih, wangi lagi. Lan-lantai lentang di atas selimut mengawasi dirinya. Tubuh yang montok dan padat itu ternyata tidak ditutup selembar benang sedikit pun, tidur dengan gaya merangsang lagi. Pakainya tertumpuk di ujung ranjang. Kerlingan matanya tampak kredup tapi jalang, yang pasti keadaannya membangkitkan rangsangan jantan seorang laki-laki normal. Setelah tertegun sejenak, siaumah anggap di kamar itu tiada orang lain kecuali dirinya, bergegasia menutup pintu lalu mencopot pakaian dan melompat ke atas ranjang. Lan-lan langsung memeluknya hangat, kerlingan matanya memabukan, dengan napas terengah ia berbisik, barusan kau kemana tadi aku minum terlalu banyak, demikian ucap siaumah perut kenyang dan mulas, terpaksa harus kubuang sebagian baru merasa segar, lalu apa salahnya kalau kau keluarkan sedikit lagi bersamaku, desis Lan-lan lalu melumat bibirnya penuh nafsu. Siaumah tidak memberi reaksi, katanya sesaat kemudian, kau tidak tidur di kamarmu sendiri, kenapa berada di sini seorang diri aku tidak bisa tidur, sahut Lan-lan. Kalau berduaan aku tidak bisa tidur malah, agaknya kau sedang marah. Marah kepada siapa Siaumah diam saja. Apa kau takut siang bugi mengelupas kulitmu Siaumah tetap diam? Tadi siang bugi bilang laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan, tapi tak melarang menggoda laki-laki, oleh karena itu, tawanya genit dan merangsang, makin menggiurkan, sekarang aku menggoda dan merayumu. Agaknya cewek ini sudah ketagihan. Siaumah adalah pemuda jantan yang berdarah panas, nafsunya juga sudah memuncak, maka kedua tangannya tidak tinggal diam, meremas dan menggelitik dengan nakal. Bibir Lan-lan makin panas, napasnya juga ngos-ngosan, herintihannya justru mengembarkan birahi Siaumah, dengan kencang ia peluk tubuh yang mulus ini, payudaranya yang kenyal padat seperti pegas menekan dadanya, kini ganti dia yang melumat bibir Lan-lan. Ditipu orang memang kejadian yang kurang menyenangkan, kalau tidak mau dikata penasaran. Sekarang tiba saatnya Siaumah menuntut balas, melampiaskan penasarannya. Berbeda Kero menuntut balas kaum perselatan yang menggunakan pedang atau golok, luar biasa adalah Kero yang digunakan Siaumah, meski ia memacu dengan gencar, kerja secara keras, memeras keringat, mengudang dengus napas yang menderu seperti kereta yang syarat muatan ditanjakan, tapi Siaumah tidak kenal lelah. Bibir Lan-lan yang semula panas menjadi dingin, derut panas yang ngos-ngosan berubah menjadi rintihan, rintihan yang mengundang dirahi laki-laki. Lan-lan memang cewek muda yang sudah matang, bagai buah yang sudah ranum. Tubuhnya yang semampai dengan payudara yang montok kenyal adalah idaman tiap laki-laki. Cewek ini memang memiliki syarat-syarat utama bagi perempuan yang dapat memuaskan lawan jenisnya. Kalau dinilai keseluruhan, sebetulnya ia memiliki segala kebutuhan yang diperlukan oleh setiap laki-laki, malah miliknya jauh lebih istimewa, takkan pernah habis atau rusak meski sering dipakai. Beberapa kali terjadi perubahan pada suhu badan dan bibirnya, panas dingin, dingin panas lagi. Akhirnya napas Siaumah meneru seperti babi yang akan disembelih. Rintihan Lan-Lan juga menjadi keluhan panjang, keluhan nikmat. Setelah badai meredah, mereka pun bermandik ringat, dengan napas masih tersengah Lan-Lan berkata lirih, tak heran orang bilangkah sebagai keledai jantan, kenyataan memang demikian, perkataan ini harus dinilai kasar, apalagi diucapkan seorang perempuan, tapi dalam suasana dan keadaan seperti itu, diucapkan perempuan yang betul-betul puas dan nikmat, makna ucapan itu menambah romantis, menambah rangsangan birahi Siaumah lagi. Tapi Siaumah sudah luluh, sudah lunglai. Maklum selama ini kondisinya kurang prima, untung Lan-Lan tidak menjual dirinya. Padahal Lan-Lan menerima berter yang diinginkan Long Kuncu. Demikian halnya dalam mencinta, 100% dia memberi dan 100% menuntut. Maka yang terpikir dalam benak Siaumah, kesannya terhadap cewek yang satu ini hanyalah kebaikannya, manfaatnya di saat dia memacu tenaga mencapai klimaksnya tadi. Kamar itu menjadi tenang dan damai, rasa tegang dan suasana romantis sudah mengendor, di saat seperti itulah gampang timbul kembali nasubirahi yang memadu keinginan laki dan perempuan. Mendadak Siaumah bersuara, kenapa tandu di kamar itu kosong setelah melontarkan pertanyaan, Siaumah amat menyesal, tapi pernyataan sudah dilontarkan, dijilat kembali juga tidak mungkin lagi. Di luar dugaan, Lan-Lan tidak kaget atau heran mendengar pertanyaannya, dia malah membalas bertanya, apakah ingin berjumpa dengan adikku sayang aku tidak boleh melihatnya, ucap Siaumah menghela nafas gegetun. Soalnya dia memang tidak berada di tandu yang kau lihat tadi, demikian kata Lan-Lan dengan senyum penuh arti. Agaknya dia sudah tahu apa yang dilakukan Siaumah dan siang bugi di kamarnya tadi? Sekarang di mana adikmu dalam tandu di kamarku? Sakitnya cukup parah, terpaksa aku harus hati-hati merawat dan menjaga kesehatannya, Siaumah menyeringai dingin. Kau tidak percaya Lan-Lan penasaran. Siaumah tetap bersikap dingin. Mendadak Lan-Lan berjingkrak bangun. Hayo ikut aku, serunya, kuajak kau melihatnya, peduli setan perempuan atau siluman perempuan, kenyataan Lan-Lan menariknya ke kamar di mana tandu itu berada. Tandu yang berada di kamar Lan-Lan adalah tandu yang selalu dinaikinya selama perjalanan. Kalau tandu yang tadi kosong, Tandu yang ini ternyata memang berisi orang. Perlahan, dengan laku hati-hati seperti takut membuat kaget orang yang sedang tidur, Lan-Lan menyingkap kerai lalu membuka Gordon. Siaumah lantas melihat orang setengah rebah di dalam tandu. Bulan 9 adalah hari yang panas, Hawa tidak pernah dingin meski berada di pegunungan. Tandu itu dilapisi kulit harimau, Umpama hari itu hawa amat dingin, Bila orang tidur dalam tandu dengan dilapisi kulit harimau, Tentu akan merasa hangat dan nyaman. Tetapi orang dalam tandu sedang gemetar karena kedinginan. Orang ini masih muda, Namun wajahnya pucat pias, Seperti manusia yang kehabisan darah, Keringat juga tidak mengucur keluar, Meski sekujur tubuh dibungkus selimut tebal, Badannya tampak gemetaran. Siapapun tahu meski hanya melihatnya sekilas, Usia orang ini masih muda, Baru belasan tahun, Tapi rambut dan alisnya sudah rontok, Beru nafasnya lemah kalau tidak mau dikata kempas-kempis. Melihat keadaan pemuda ini, Orang akan maklum bahwa dia sedang sakit cukup parah dan gawat. Kini Siauma sudah melihatnya, Ia pun maklum akan keadaannya. Ketika berhadapan dengan pemuda penyakitan ini, Mimik Siauma mirip lelaki yang ketahuan mencuri bini orang, Anehnya orang itu masih menganggap dirinya sebagai sahabat baik. Inilah adikku, Lan Lan memperkenalkan. Dia bernama Lan Ki Hun, Mengawasi wajah yang pucat pias, Siauma tertawa, Namun kulit mukanya terasa kaku dan tebal. Lan Lan berkata ke dalam tandu, Inilah Siauma yang melindungi kita dengan mempertaruhkan jiwa raganya, Perlahan terbuka matelan Ki Hun, Sorot matanya mengandung rasa terima kasih, Perlahan ia keluarkan sebelah tangan lalu diulur ke depan, Lekas Siauma menjabat tangannya dengan kencang. Terima kasih atas bantuanmu, Suaranya lemah lagi lirih, Seperti bisikanya muk. Demikian pula tangannya kurus putih lagi dingin, Warna kulitnya mirip tangan orang yang sudah mati. Setelah menggenggam tangan orang, Perasaan Siauma makin tertekan, Makin mendulu, Mulutnya sudah terbuka namun sepatah kata pun tak kuasa diucapkan. Pasien atau pemuda bernama Lan Ki Hun ini batuk-batuk, Makin lama batuknya makin keras, Makin gencaria batuk, Napasnya makin tersengal-sengal, Akhirnya air mata pun meleleh keluar. Menyaksikan keadaan yang menyedihkan ini, Air mata Siauma hampir ikut menekes, Syukur Siauma dapat melontarkan beberapa patah kata, Kau, jagalah dirimu, Setelah batuknya reda, Dengan napas masih memburulan Ki Hun tersenyum kaku, Mulut ingin bicara namun mata malah terpejam. Perlahan Lan Lan menurunkan Gordon dan Cry, Lalu Siauma mendahului keluar kamar, Ingin rasanya mencari lubang untuk menyembunyikan diri. Waktu Lan Lan keluar, Bola matanya masih kelihatan merah. Mendadak Siauma berkata, Aku bukan keledai, Lebih benar aku ini babi dungu, Kau bukan babi, Ucap Lan Lan dengan suara lembut. Tidak, aku memang babi, Lan Lan tersenyum lebar, Kau tidak gemerot, Tidak pendek, Laki iaki jantan segagah kau mana mungkin menjadi babi, Aku ini babi kurus, Babi jangkung, Ucap Siauma sambil mengangkat tangan, Agaknya ia siap menggampar muka sendiri dua kali. Tapi Lan Lan memegang tangannya, Perlahan ia menjatuhkan kepala di dada Siauma, Katanya lembut, Aku tahu perasaanmu, Aku sendiri juga amat sedih, Tapi, Kepalanya mendongak, Matanya menatap halus, Asal kita bisa melindunginya dan selamat sampai di tempat tujuan, Kita akan. Siauma menukas dengan suara lantang, Kalau aku tak mampu menunaikan tugas, Aku akan tumbukan kepalaku di atas batu biar mampus, Tangan Lan Lan mengelus pipinya, Bibirnya juga mengecut bibir Siauma mendadak, Siauma sadar, Dirasakan tangan gadis ini dingin, Demikian pula bibirnya, Tubuhnya gemetar. Sekarang keadaan berbeda, Tidak seperti tadi waktu dirasuk gejolak nafsu, Kenapa tangan dan bibirnya menjadi dingin? Kau sedang marah tanya Siauma EHM, Lan Lan hanya mendengus. Marah kepadaku Siauma menegas, Aku memang marah, Tapi bukan marah kepadamu, Marah kepada siapa aku sudah pesan wanti-wanti, Mereka harus berjaga di sini, Tapi bayangan mereka tidak kelihatan, Siauma maklum apa yang dimaksud, Dalam kamar hanya Lan Ki Hun sendirian dalam tandu, Cen Cen dan Cen Cu yang ditugaskan mendampinginya, Tidak kelihatan datang hidungnya. Di saat seperti ini, Seharusnya mereka tidak boleh meninggalkan tugas. Umpama ada urusan penting, Juga tidak boleh keluar dua-duanya, Mungkin hanya keluar sebentar, Nanti juga mereka kembali, Demikian bujuk Siauma, Kenyataan kakak beradik itu, Tidak pernah kembali lagi. Seluruh pelosok hotel damai, Sudah mereka geledah, Namun bayangan mereka tidak ditemukan. Selakanya bukan hanya dua kakak beradik ini yang hilang, Lobi juga tidak keruan paranya, Entah minggat kemana tanggal 14 bulan 9. Tepat lohor. Cuaca cerah, Awan bergantung di angkasa. Waktu terus berlalu, Mentari pun merambat ke barat. Sinar surya masih memancarkan cahaya kemoning di balik gunung di kejauhan sana, Menyorot masuk lewat jendela, Menyinari wajah Siang Bugi yang pucat pasi dan dingin. Tio Gongcu berdiri termangu di ambang jendela. Siauma dan Lanlan duduk dalam rumah, Mereka sedang melambun. Dengan penuh kesabaran mereka masih menunggu, Menunggu berita Lobi dan Chen Chu serta adiknya Chen Chen, Namun sejak pagi buta mereka menunggu hingga sekarang, Kabar berita atau bayangan mereka tidak kunjung tiba. Akhirnya Siang Bugi memecah kesunyian, Aku sudah bilang kurcaci itu bukan manusia, Siauma tertawa getir, Tapi aku berani tanggung, Chen Chen dan Chen Chu pergi bukan karena hasutannya. Malah bukan mustahil dia mengejar atau melindungi mereka, Berdasar apa kau bilang demikian tanya Siang Bugi. Lobi bukan laki-laki iseng yang sudi berbuat kotor, Siang Ma berdiri namun duduk kembali di tempatnya, Mendadak ia. Balas bertanya, Masih kau ingat gadis cantik berpaha jenjang itu sudah tentu Siang Bugi ingat. Paha mulus dan sebagus itu tidak setiap lelaki dapat melihatnya sembarang waktu, Bila ada kesempatan biar lelaki tulen, Laki-laki normal, Siapapun sukar membendung hasrat untuk melihatnya. Siauma berkata pula, Masih kau ingat apa yang dikatakannya? Asal kita mau mencari, Setiap saat mereka akan menyambut kedatangan kita, Waktu gadis cantik itu memberi pernyataan, Kebetulan angin berhembus kencang sehingga pakaiannya yang terbelah tinggi di bagian bawah tersingkap, Pahanya yang jenjang mulus terpampang di depan match orang banyak, Seolah-olah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya dengan senang menyambut kedatangan setiap lelaki yang ingin merasakan kemulusan tubuhnya. Lan-lan menghela nafas, Perempuan itu mungkin jelmaan siluman iblis. Jika aku seorang laki-laki, Mungkin hatiku tak kuat menahan gelora keinginan untuk mencarinya, Dia masih ingat dan dapat membayangkan bagaimana rona dan minikmu kalau di waktu melihat sepasang paha jenjang yang indah itu, Dia juga masih ingat apa yang diucapkan gadis jelita yang terbuka dadanya itu kepada Chen Chen dan Chen Chu kakak beradik. Mereka tidak suka main kekerasan kalau tidak terpaksa atau bila tidak dipancing kemarahannya, Akan tetapi daya tarik yang menyesatkan dengan kera yang paling liar justru jauh lebih menakutkan dibanding kera kekerasan yang paling sadis sekalipun. Si yaumah menghela nafas, Kata Hyal Gegetun, Seharusnya aku maklum dan tahu, Bahwa gadis semuda mereka takkan kuat menahan gejolak hati oleh daya pikat liar yang menyesatkan itu, Aku hanya tahu yang satu saja, Ucap si yang bugi. Yang satu apa tanya si yaumah kehadiran mereka di sini tidak menambah jumlah, Kepergian mereka juga tidak mengurangi tenaga dan kekuatan kita. Lalu apa pula yang harus ditunggu, Maksudmu kita harus meninggalkan mereka, Tak peduli mati hidup mereka memangnya kau ingin mencari mereka ya, Ingin sekali, Tegas suara si yaumah tugas kita belum selesai, Kita harus lewat gunung bukan si yaumah menarik nafas sambil memejamkan mata, Mulutnya bungkam. Tengah mereka bersih tegang leher, Mendadak seorang gadis belia beranjak masuk dengan tertawa cekikikan, Langkahnya gontai dan lunglai, Bukan mabuk karena minum arak, Keadaannya lebih mirip orang yang terbius. Gadis ini masih muda, Baru belasan tahun, Wajahnya bulat telur, Cantik juga, Pakainya dari karung rami segi empat Dan hanya dibuat lubang di tengah dan kanan kiri untuk kepala dan kedua tangan, Bagian lubang di tengah tampak slobek turun ke bawah hampir mencapai perut, Separoh bagian dada sebelah kanan dari baju karung rami yang dipakainya kelihatan. Berlepotan darah, Darah segar yang masih menetes di lantai. Gadis ini seperti tidak merasa sakit sedikitpun, Wajahnya berseritawa dan riang, Seolah badannya tidak terluka sedikitpun. Sambil melambaikan tangan, Gadis ini menyapa ramah kepada semua orang yang ada di rumah itu, Senyum yang menggiurkan dengan tingkah laku yang lucu dan jenaka, Seperti bertemu dengan teman lama saja, Sikap dan tingkah lakunya jelas menunjukkan bahwa gadis ini tidak bermaksud jahat terhadap siapapun. Diam-diam siyauma menghela nafas. Gadis ini adalah serigala betina, Serigala yang masih muda, Serigala betina yang sudah kehilangan kesadaran dan daya pikir yang normal, Katakanlah gadis ini sudah terbius dan tenggelam dalam dunia hayalnya.